Janur menilai Flores harus mendapatkan pengawalan saat timnya melawan Bali United Persib Bandung bakal menghadapi Bali United pada pekan ke-8 Liga 1 2017 di Stadion Kapten Iwayandipta, Giyanyar, Rabu, 31-5 Bisa dibilang, ini akan menjadi salah satu ajang pembuktian bagi para mantan penggawa Persib yang kini memperkuat Bali United Di antaranya, Taufik, Yandi Sofian Munawar, Dios Angga Putra, Adiul Rahman Sulakman, serta Marcos Eba Flores Pelatih Persib Jajang Nurjaman mengungkapkan, ada satu nama yang patut diwaspadai di antara para mantan tersebut Mantan Persib mainnya jarang full Seperti Taufik juga 10-15 menitan Justru kalau Marcos Flores men harus mendapat kawalan karena saya tahu kualitas dia Ucap pelatih yang akrab di Sapa Janur itu Seperti dikutip laman resmi Persib Janur pun mengakui Bahwa Bali United bukan lawan yang mudah untuk ditaklukan Apalagi jika melihat tren positif mereka yang belum kalah dalam dua pertandingan terakhir Ya, ini lawatan yang berat Bali hanya di awal kurang bagus Selebihnya menjelma lebih bagus, perkembangannya luar biasa Saya lihat dari hasil yang mereka raih, ujarnya Sebenarnya semua tim tidak bisa dianggap sebelah mata Termasuk Bali United, pungkasnya Seperti diketahui, Persib menjadi satu-satunya klub yang belum terkalahkan di Liga 1 Sementara ini, tim Maung Bandung masih bertengger di peringkat kelima dengan 13 poin dari tujuh laga Sedangkan Bali United masih terpaku di posisi ke-12 dengan nilai 10 juga dari tujuh pertandingan